Intro Hanabi Saya telah melihat rasa takut di dalam hati anda Apakah Scarlet Shadow akan benar-benar jatuh? Mari akhiri sekarang Bersiaplah untuk menjadi korban Hero jungler yang diam-diam overpower tersebut adalah Hanzo Hal ini membuat kaget banyak orang karena Hanzo merupakan hero yang sangat jarang dipik Baik di rank level epic ke bawah ataupun level legend ke atas Hanzo kurang laku karena heronya yang memang tidak populer dibanding hero-hero assassin meta lainnya Seperti Link, Lancelot, atau Hayabusa Namun banyak yang lupa bahwa Hanzo Sangatlah kuat di meta season 21 Mengapa Hanzo jadi OP di season 21 ini? 1. Farming jungle yang sering dirusuh Di meta season 21 ini Banyak hero tank atau support tukang rusuh seperti Jowhead Tigreal, Franco yang membuat hero-hero jungler kesulitan mengambil buff di early game Namun untuk Hanzo hal ini tidak terjadi masalah karena ketika stack skill satunya sudah penuh Ia dapat memakan monster jungle buff tersebut dengan instan Sehingga ia tidak perlu khawatir bila ada hero musuh yang berusaha mengganggunya saat ngebuff 2. Hadirnya item war axe Lagi-lagi hadirnya item war axe Membuat banyak hero assassin kembali masuk ke meta Tak terkecuali Hanzo Dengan tambahan damage dan movement speed yang sangat diperlukan dari mode ultimate-nya 3. Item Hunter Strike Debuff Playstyle Hanzo mengharuskan dirinya mengejar-ngejar hero lawan yang empuk seperti Mage dan MM Item Hunter Strike Debuff dengan peningkatan movement speed menjadi 60% Naik dari 30% ketika sudah melakukan skill atau hit ke hero lawan sebanyak 5 kali Dengan 60% movement speed tidak ada lawan yang bisa kabur dari ultimate setan Hanzo Keempat, hadirnya hero 1 kill combo tukang culik Bermain sebagai jungler menjadi jauh lebih susah di ML Season 21 karena hadirnya hero-hero tukang ciduk dengan sekali kombo seperti Saber, Kaja, dan Adora Banyak jungler yang pusing karena harus benar-benar hati-hati melakukan rotasi bila tidak mau terculik dan mati konyol Hanzo tidak perlu khawatir akan hal ini Ia hanya perlu mencari tempat aman, seperti di turret atau bus di mana hero lawan akan sulit untuk mengincarnya Ia tinggal mengeluarkan ultimate setannya untuk bergabung ke teamfight Apabila hero tukang ciduk tersebut menggunakan kombonya terhadap Hanzo Hal itu akan sia-sia karena setannya saja yang mati dan Hanzo masih hidup Hanzo tinggal menunggu Cooldown ultimate-nya hanya sekitar 9 detik Sebelum menggunakan ultimate-nya untuk bergabung ke teamfight lagi Sedangkan hero ciduk tersebut sudah membuang skillnya ke Hanzo dan memiliki cooldown yang jauh lebih lama dari Hanzo Kelima, tekanan bermain objektif Di Meta Mobile Legends sekarang, seorang jungler memiliki tugas utama yaitu mengambil objektif Pengambilan objektif yang diperlukan adalah menghancurkan turret Kill hero musuh, ambil buff musuh, turtle, dan juga lord Hanzo dengan ultimate-nya dapat mengambil objektif dengan waktu yang sangat singkat Sebagai user Hanzo, kalian jangan pelit menggunakan ultimate karena cooldown-nya memang sangat singkat Ketika dalam keadaan ketinggalan, kalian bisa menggunakan ultimate-nya untuk melakukan split push dan menghancurkan turret lawan sehingga mereka akan kebingungan dan bisa kalian comeback Keenam, tidak perlu beli item defense Sekarang hero jungler wajib membeli setidaknya 1 item defense Namun Hanzo tidak perlu pusing untuk membeli item defense dan bisa fokus untuk membeli item full attack Karena memang bayangan ultimate-nya kalau mati tidak masalah untuk Hanzo karena ia tinggal menggunakannya lagi 9 detik kemudian Karena itu ketika sudah memiliki full item attack, damage-nya akan sangat mematikan Emblem dan item build Hanzo Untuk emblem kami merekomendasikan high and dry Biasanya jungler akan memilih menggunakan killing spray supaya bisa sustain lama di teamfight dengan mendapatkan darah tambahan saat nge-kill hero lawan Namun Hanzo tidak memerlukan tambahan HP tersebut karena ia biasanya fight dengan ultimate setannya Untuk item build 1 magic shoes fokus untuk mengurangi cooldown sehingga ultimate nya bisa keluar makin sering Gunakan efek Ice, movement speed, atau blood, damage, retribution 2. War Axe, meningkatkan movement speed, damage dan penetration 3 atribut yang sangat penting buat Hanzo 3. Hunter Strike Membuat setan kalian lari kencang seperti sedang kesetanan 4. Corrosion Tambahan movement speed Attack speed Dan efek slow ketika auto attack lawan Dijamin gak ada yang bisa lari 5. Blade of despair BOD Udah serba cepat Attacknya sakit gak ada obat 6. Wind talker Tambahan movement speed Attack speed Dan efek kritikal Abis BOD tambah kritikal makin sakit lagi Build alternatif 1. Sea Halberg Ketika ada lawan dengan efek shield Regen Dan hail tinggi 2. Malefic roar Item late game ketika hero musuh sudah membeli item defense yang banyak Terima kasih Sudah menonton Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan berkomentar